Intro Kita mau informasi pertama, sodara Longsor kembali terjadi di ruas Jalan Nasional Takingon Blank Kejeren, tepatnya di kilometer 43, yang berlokasi di kampung Simpang Tigauning, Kejamaatan Linggin. Longsor yang terjadi membuat arus Jalan Nasional sempat terganggu, dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Longsor kembali terjadi di ruas Jalan Nasional Takingon Blank Kejeren, di kilometer 43, yang terletak di lokasi kampung Simpang Tigauning, Kejamaatan Lingga, Kabupaten Aceh Tengah. Longsor ini terjadi diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi, dengan struktur tanah yang gembur, serta tidak adanya turap pada tebing pinggiran jalan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, di bawah Koordinator Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Tiga, BPK 3.3 Provinsi Aceh, Ruas Simpang Uning, Takingon, Batas Aceh Tengah, Kayolues, Syamsul Rizal, mengatakan kegiatan pembersihan di ruas Jalan Nasional terus dilakukan hingga saat ini, dengan bantuan satu unit alat berat keradar. Melalui pembersihan, saya juga sudah menambah satu peralatan di koloder ke lokasi Ibu. Kalau kemarin di sana kita ada stand-by satu unit trader untuk pembersihan jalan itu, jadi untuk hari ini kita sudah menambahkan satu unit lagi loader untuk membersihkan. Kita memantau saja bagaimana di lapangan, juga kita ketugas saya bersiaga di lapangan, kita bersiaga untuk mengantisipasi kejadian, kemudian itu juga untuk melarang warga mendekat. Kadang-kadang ada warga juga coba-coba-coba melewati mungkin dengan keperluan mereka Ibu ya. Setelah dilakukan pembersihan badan jalan, kini jalan sudah kembali normal dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Takengon, Aceh Tengah, Mutia, TV Rehacom melaporkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!